Ya, pohon buah tropis ini tumbuh subur di Indonesia. Nah, salah satu perkebunan yang menghasilkan coklat kelas dunia ada di Kediri, tepatnya di Kebun Rangkah Pawon. Namun sayangnya tahun ini produksi coklat kosot karena selangan hama, jadi tak banyak lagi coklat yang bisa dipanuhi. Didukung dengan letak geografisnya yang berada tepat di garis Katulistiwa, Indonesia merupakan negara penghasil biji coklat terbanyak ketiga di dunia setelah Ghana dan Brazil. Ya, pohon buah tropis ini tumbuh subur di Indonesia. Nah, salah satu perkebunan yang menghasilkan coklat kelas dunia ada di Kediri, tepatnya di Kebun Rangkah Pawon. Namun sayangnya tahun ini produksi coklat kosot karena selangan hama, jadi tak banyak lagi coklat yang bisa dipanuhi. Ah, ini bu, tapi sayangnya udah terlalu mateng. Jadi, tapi masih bisa dipetik juga karena walaupun udah lewat 2-3 hari dari masa petiknya, walaupun udah umur 6 bulan, tetap masih bisa dipetik dan tidak mempengaruhi kualitasnya. Dan untuk metiknya, enggak harus langsung ditari gini. Karena harus tetap pakai, aritnya boleh pinjem bu, harus pakai ini. Karena kalau enggak, bantalan alias tempat keluar si bunga, bunga dari buah coklat ini akan rusak. Jadi tetap harus pakai ini. Selesai dipanen, sortasi coklat pun dilakukan. Biji coklat dipisahkan dari benda asing sehingga layak untuk diolah. Kira-kira kalau buahnya bunyukan kayak gini, bagus enggak ya dalemnya? Tapi jangan lihat dari luarnya aja nih. Biasanya kalau yang kulitnya seperti ini, dalemnya bagus. Kita buktikan. Biji coklat dislemuti pulp atau daging buah yang berwarna putih. Nah, ini nih buah coklat yang bagus kualitasnya. Karena dilihat dari lendirnya juga masih ada. Tapi kalau yang sudah kering itu biasanya jelek. Selain diolah, itu saja saya mau cobain rasanya kayak gimana. Enak, tapi kalau punya penyakit emak atau asam lambung, ini tidak direkomendasikan. Tan asem banget. Bu, bu, makan dulu, bu. Ini aja ya, bu. Inti biji coklat memiliki dua warna. Ada yang berwarna ungu muda, ada juga yang berwarna putih. Nah, kalau inti bijinya berwarna putih, berarti biji coklat itu bisa dipakai sebagai bahan dasar pembuat kosmetik. Selesai sortasi, kulit kebuah serta biji coklat dengan kualitas rendah siap dikubur. Nah, ini kenapa dikubur gini, Pak? Ini anak mbak, kalau untuk kukit, ini kelihatan homo kali. Apa kami? Pupuk. Oh, homo, Pak? Iya. Maksudnya, untuk mendalikan hama tanaman di sini gitu, Pak ya. Homo, hama kali, Pak ya. Dan, ini saatnya biji kakao pilihan akan diolah. Berangkat! Terima kasih. Nah disini nih proses pengolahan biji coklatnya berlangsung Disini adalah proses fermentasinya Kita lihat ya Nah fermentasi ini biasanya digunakan untuk menyimpulkan aroma rasa si coklat itu sendiri Juga untuk mengurangi rasa pahit Selain itu apa lagi pak? Rasa sepatnya Oh sepatnya juga Proses fermentasi pertama itu selama 24 jam 24 jam ini pak ya Dengan sungguh itu 20-20 jam Oke selanjutnya adalah kotak kedua untuk fermentasinya Pak saya bantuin ya pak ya 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 rumah itu Masih ya Bapak suiri Fermentasi berlangsung sempurna selama 4 hari Hingga dihasilkan tekstur dan aroma asam yang kuat Ya Fermentasi di kotak kedua Selesai Pak tas dulu pak Selesai pak Penjucian dan penirisan menjadi tahap selanjutnya Nah dari sini Dia akan mengalir melalui pipa-pipa Dan akan sampai disana Terus penirisan Yuk Lalu sun drying alias pengeringan dengan panas matahari Digunakan untuk menguatkan warna biji coklat Agar mengkilat dan berwarna merah kecoklatan Hmm perjalanan coklat untuk menjadi olahan yang biasa kita lihat Masih keren dong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!